Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali di dalam mata kuliah biometrika untuk minggu keempat. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisis statistik non-parametrik menggunakan uji main weight, main weight main untuk melakukan uji beda antara dua data yang independen maka pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai uji korelasi person-sperman atau juga lebih sering disebut dengan uji korelasi sperman. Bagaimana pernah dibahas di dalam pertemuan minggu pertama terkait analisis data statistik bahwa pada dasarnya pada saat kita akan memilih analisis yang mana itu tergantung dari keperluannya atau tujuan yang akan kita raih. Jika kita akan mencari perbedaan antara dua data atau lebih yang berpasangan maupun tidak berpasangan maka kita menggunakan uji ANOVA ataupun uji untuk yang parametrik ya ataupun juga uji Man Whitney, Wilcoxon dan juga uji tanda untuk data yang sifatnya tidak terdistribusi secara normal atau kita lakukan analisis non-parametri. Nah kemudian pada saat kita akan mencari terkait hubungan antara dua variable atau lebih di mana pada data yang kita akan analisis itu atau variable yang akan kita analisis itu tidak terdiri dari atau tidak memiliki variable yang bebas ataupun variable yang terikat atau dalam hal ini merupakan data yang berpasangan atau merupakan data yang akan kita ujikan namun tidak memiliki variable bebas ataupun variable terikat maka kita lakukan analisis korelasi di sini. Nah analisis korelasi sendiri pada data yang terdistribusi secara normal maka biasanya kita menggunakan metode Pearson atau uji Pearson namun pada data yang tidak terdistribusi secara normal kita menggunakan uji non-parametrik menggunakan uji peringkat Spearman atau sering juga disebut dengan uji korelasi Spearman. Mengacu pada beberapa literatur terkait uji Pearson maupun uji Spearman uji apa namanya di dalam buku Main Donald dan John Brown dalam Data Analysis and Graphic Using Air pada tahun 2010 dinyatakan bahwa korelasi Pearson atau disebut juga dengan korelasi Polder Moment merupakan suatu nilai yang memikur seberapa erat hubungan linear antara dua buah variable misalnya di sini adalah variable X dan Y. Jadi di sini bisa kita sebutkan bahwa korelasi Spearman itu juga korelasi Pearson atau korelasi Spearman itu juga disebut dengan korelasi product moment. Yang kedua bahwa analisis korelasi itu dilakukan pada hanya untuk menguji seberapa erat sebuah hubungan yang linear. Nah ini adalah menjadi kuncinya bahwa di dalam analisis korelasi maka pada dasarnya kita hanya menggunakan uji yang linear saja. kemudian pada apa namanya literatur dari James dan kawan-kawan tahun 2014 dari buku Introduction of Statistical Learning with Application in A disebutkan bahwa korelasi itu merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa berat hubungan linear antara dua variable. Jadi di sini di dalam dua literatur yang sama menyatakan bahwa korelasi itu dilakukan untuk mencari seberapa erat hubungan antara dua variable yang dalam bentuk hubungan yang linear di sini. Jadi untuk non-linear tentunya tidak dilakukan menggunakan uji korelasi di sini. Kemudian dalam Sanders and Smith tahun 2000 juga dinyatakan bahwa dalam analisis korelasi tujuannya adalah mengukur seberapa erat hubungan yang terjadi antara dua variable. Jadi dari tiga literatur yang dapat Anda baca, dinyatakan bahwa korelasi itu yang pertama dia dilakukan untuk dalam bentuk hubungan linear, kemudian yang kedua adalah untuk mengkaji seberapa erat hubungannya. Jadi bukan ke bentuk hubungannya ya. Jadi kalau misalnya di dalam yang ini, di dalam apa namanya analisis di sini, kalau kita ingin mengkaji bentuk hubungan maka sebenarnya kita menggunakan uji regresi atau analisis regresi. Tapi kalau kita ingin mengetahui seberapa erat kaitannya atau seberapa erat hubungan antara dua buah variable, maka di sini kita menggunakan uji konsep korelasi. Dari literatur-literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi linear personal performance dapat diartikan sebagai suatu nilai yang mengukur erat hubungan linear antara dua variable atau dalam hal ini merupakan linear relationship dan dapat diketahui arah hubungannya. Notasi korelasi linear person ataupun sperman untuk sampel dinyatakan sebagai penyanyan R sementara untuk populasi menggunakan rho. Kemudian nilai korelasi linear person ataupun sperman berpisar antara minus 1 sampai dengan plus 1. Di mana angka minus 1 dan plus 1 ini menandakan bahwa sebaran data dari kedua variable tersebut semakin minyak dan hubungan antara kedua variable tersebut juga semakin kuat. Jadi kalau angka korelasi yang dihasilkan itu nanti mendekati atau sama dengan minus 1 ataupun plus 1 itu menandakan bahwa kedua variable ini memiliki istilahnya korelasi yang sempurna. Tentunya di dalam analisis data yang sebenarnya atau sebaran data yang sebenarnya itu sangat jarang sekali atau hampir tidak pernah terjadi adanya korelasi yang sifatnya sempurna. Namun lebih ke mendekati sempurna. Kemudian nilai positif maupun negatif di sini sebenarnya menantukan arahnya atau menandakan arah hubungannya tadi. Kalau dia berkorelasi secara negatif maka artinya bahwa setiap kenaikan faktor X misalnya nilai korelasi antara variable X dengan variable Y itu nilainya negatif maka dia menandakan bahwa setiap kenaikan variable X itu akan menghasilkan penurunan variable Y. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Kalau tandanya positif maka setiap kenaikan variable X diikuti juga dengan kenaikan variable Y. Kemudian korelasi linear yang mendekati 0 atau angka korelasi yang mendekati 0 itu menandakan bahwa sebaran data dari dua variable tersebut itu semakin tidak linear. Atau dengan kata lain hubungan linear antara dua variable tersebut semakin lemah. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa mungkin saja terdapat hubungan lain yang bersifat non-linear. Nah ini yang perlu dipahami oleh Anda semua bahwa analisis korelasi itu dilakukan untuk mencari atau mencari keeratan hubungan dari sebuah apa namanya apa namanya variable, dua buah variable yang dinyatakan dalam hubungan yang linear saja. Jadi kalau dia angkanya kecil atau mendekati 0 maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama dia tidak erat hubungannya rat hubungannya ini dalam tanda kutip tidak linear ya semakin tidak linear atau dengan kata lain kalau misalnya dia linear maka dia semakin lemah semakin tidak erat ya kaitannya atau dengan bahasa lain bahwa bisa jadi dia mempunyai bentuk hubungan yang non-linear. Bisa logaritmi, bisa parabola atau yang lainnya. Nah ini yang perlu dipahami ya di dalam uji korelasi Pearson maupun Sperman. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa skala data yang dipersyaratkan dalam penggunaan korelasi linear Pearson maupun Sperman adalah menggunakan data kontinu atau numeri. Nah di sini maksudnya adalah cita yang Anda pakai itu adalah merupakan data yang tidak kontinu atau bukan data numeri misalnya jadi sekolah min, kemudian apa namanya jalur masuk misalnya ya atau apapun itu dia tidak dapat di, apa namanya di analisis dengan menggunakan uji korelasi. Kalau, jadi di sini hanya uji korelasi itu hanya untuk data dalam bentuk angka saja. Kemudian yang berikutnya bahwa nilai keovisien korelasi linear Pearson ataupun Sperman di sini dia bersifat simetri. Maksudnya adalah korelasi linear antara X dan Y atau Rxy akan sama dengan nilai korelasi linear antara Y dan X atau R, Y, X. Jadi saling saling sifatnya simetri ya jadi sama saja arahnya dari X ke Y maupun dari Y ke X. kemudian ini bedanya ya antara korelasi Pearson ataupun Sperman ya kalau tadi disebutkan bahwa kalau kita menggunakan data yang tersebar secara normal atau terdistribusi secara normal maka kita menggunakan korelasi Pearson. Nah, bedanya dengan korelasi Sperman atau Nog lain bahwa korelasi Pearson itu digunakan untuk analisis parametri data yang dianalisis dalam korelasi Pearson adalah menggunakan angka atau data yang sebenarnya. Jadi kalau kita punya sebaran data dari apa namanya dua buah sampel misalnya yang akan kita ukur kearatan hubungannya maka yang kalau kita melakukan analisis Pearson maka yang kita pakai adalah angkanya itu yang kita analisis. Namun pada korelasi Sperman di mana dia digunakan pada analisis non-parametrik bahwa data yang dianalisis itu adalah data peringkatnya. Ini juga sama sebenarnya ya dengan analisis-analisis non-parametrik yang lain bahwa kalau Anda perhatikan dari tiga uji statistik non-parametrik yang kemarin sudah diperkenalkan kesemuanya itu mengolah data peringkatnya saja. Jadi bukan angka yang sebenarnya. Beda dengan tadi. Kalau menggunakan apa namanya analisis parametrik maka yang digunakan atau yang dianalisis adalah data angka sebenarnya. Ini contoh untuk analisisnya ya. Misalnya diperoleh dari sepuluh responden diperoleh sebaran data mengenai kinerja dan juga motivasi dari suatu pekerjaan ya. Di sini bisa yang harus dianalisis adalah yang pertama kita ingin mengetahui kearatan hubungan antara motivasi dan kinerja. Atau di sini contohnya ya tentukan nilai korelasi sperman atau RS antara motivasi dan kinerja. Jadi apakah motivasi untuk pekerjaan itu dia akan mempengaruhi tidak atau erat tidak hubungannya dengan kinerja yang dihasilkan. kemudian yang yang harus dilakukan adalah yang pertama kita melakukan uji T tadi ya nilai korelasi sperman ke dalam nilai statistik T kemudian kita harus menghitung nilai derajat bebas atau degree of freedom atau DF ya kemudian menggunakan nilai signifikansi atau tingkat signifikansi 5 persen tentukan nilai kritisnya dan yang terakhir adalah perlu disimpulkan apakah motivasi dan kinerja itu berkorelasi secara signifikan pada tingkat derajat kepercayaan 5 persen. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini atau soal-soal seperti ini yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menghitung tadi korelasi sperman tadi perlu hati-hati di sini nilai RS atau korelasi sperman itu kita gunakan persamaan RS sama dengan 1 per N dikalikan sigma Rx minus rata-rata Rx dikali Rx dikurangi rata-rata Rx dibagi akan 1 per N dikalikan jumlah dari Rx minus rata-rata Rx kuadrat Rx kuadrat dikalikan akar 1 per N dikalikan dengan jumlah dari Rx minus rata-rata Rx dikuadratkan ini dilakukan jadi di sini persamaan yang pertama ini yang panjang ini digunakan jika ada data yang sama dan kemudian jika tidak ada data yang sama maka kita menggunakan RS sama dengan 1 dikurangi 6 kali N sigma dikuadrat dibagi N kali N kuadrat minus 1 dimana RS ini menyatakan nilai korelasi berperingkat sperman kemudian D itu menyatakan nilai selisih dari pasangan nilai data dan N ini menyatakan jumlah elemen dalam sampel atau jumlah data ini bisa Anda lihat di sini kita lihat yang dimaksud dengan tadi data yang sama kalau kita lihat di sini jika terdapat sebaran data yang sama maka kita perlu melakukan apa namanya analisis menggunakan persamaan yang panjang yang Anda dapat lihat di sini pada kinerja itu terdapat angka yang sama yaitu angka 65 dan begitu dengan pada motivasi terdapat data yang sama yaitu dengan pada angka 78 atau pada responden 3 dan responden 9 juga pada kinerja itu angka yang sama diperoleh pada responden 2 dan responden 9 kemudian setelah diperoleh nilai korelasi sperman dari sampel tadi maka perlu diuji signifikansi dari korelasi berperintah sperman populasi pada populasi tadi dengan menggunakan uji T dimana T hitung itu ditentukan berdasarkan persamaan berikut T sama dengan RS kalikan akar N-2 dibagi akar 1- LS kuadrat kemudian setelah itu baru kemudian dihitung nilai T kritisnya berdasarkan nilai derajat bebas dimana DF itu sama dengan N dikurangi 2 atau jumlah data dikurangi 2 kalau tadi ada datanya 10 maka DF nya sama dengan 8 atau 10 dikurangi 2 kemudian setelah itu dilakukan pengambilan keputusan dimana pengambilan keputusan itu diperoleh berdasarkan diagram diagram daerah keputusan untuk distribusi T dimana angka T kritis tadi ditentukan sebagai batas sebenarnya batas untuk penerimaan H0 dalam hal ini H0 diterima pada range apa namanya jika dia berada pada angka diantara nilai minus T kritis sampai dengan nilai positif T kritis di luar itu maka H0 ditolak dan H1 diterima kemudian di sini dengan cara lain juga bisa dilakukan berdasarkan probabilitas EGT atau P value jika nilai probabilitas itu lebih dari lebih dari atau sama dengan nilai alpha maka H0 diterima dan H1 diterima jika nilai probabilitasnya itu kurang dari alpha maka H0 diterima dan H1 diterima dimana P value ini dihitung dengan menggunakan apa namanya distribusi ya T distribusi dari nilai T hitung tadi atau T pada derajat bebas dan nilai apa pengujian yang dilakukan F ini di sini sama dengan N minus 2 dan T itu adalah ditulis 1 jika pengujiannya 1 arah dan ditulis 2 jika pengujiannya 2 arah ini tinggal dimasukkan bentuk persamaan ini tinggal dimasukkan di Excel atau juga bisa dicari dengan cara online sebenarnya Anda bisa tinggal cari kata kuncinya mencari B value saja contoh penyelesaiannya ini saya coba contohkan ya tentut tadi nah ini untuk soal yang tadi saya besarkan oke disini dengan contoh data tadi 10 responden kita diminta untuk menguji keeratan hubungan antara motivasi dan kinerja jadi disini kita hitung dulu jadi caranya adalah yang pertama kita tentukan dulu ranking setiap variable dengan mengurutkannya dari kecil ke yang paling besar disini ini untuk yang tabel motivasi untuk yang motivasi ini diurutkan angkanya dari yang kecil ke yang paling besar kemudian dari situ sebentar 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 ini ada yang salah yang pertama adalah diurutkan dulu dari kecil ke besar dan ini tabelnya saya diketip dulu motivasi kemudian kinerja variabelnya disini motivasi 71 60 kemudian yang kita saya coba ulangi disini untuk motivasi disini tadi diurutkan dulu dari kecil ke yang paling besar sebentar kita kopikan dulu dari sini kemudian ini dihapus dulu kita urutkan dari kecil ke yang paling besar tadi short oke 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 nah kemudian kita buat ranking disini dari ke paling kecil ke paling besar mungkin 1 2 3 4 5 6 nah ini hati-hati disini ya ada 2 data yang sama masa seperti biasa kemarin ya rankingnya sama dengan rata-ratanya ya jadi 7 ditambah 8 dibagi 2 sehingga disini rankingnya adalah 7,5 oke kemudian 9 dan 10 ini juga sama pada ranking eh pada kinerja ya ini ini sama 65 ini memiliki data yang sama sehingga rankingnya adalah 3 ditambah 4 dibagi 2 ya dengan 3,5 5 6 7 8 9 10 oke kemudian kita susun lagi ranking tadi ke dalam tabel berikut tabel perhitungnya ini yang salah tadi saya perbaiki nah disini dari tabel ini kita urutkan tadi coba Anda perhatikan disini untuk angka 71 ranking X nya itu dia 5 kemudian 60 ranking 3 78 sama dengan ranking 7 sama dan seterusnya sampai dengan 77 sama dengan ranking 6 kita urutkan begitu juga dengan yang ranking Y nah kemudian ini saya hapus dulu ya biar lebih begitu begitu juga dengan yang ranking Y dimasukkan sesuai dengan urutannya tadi 75 disini ranking 8 65 itu ranking 3 3,5 72 72 ranking 5 disini ya 65 disini juga 3,5 73 yang sampai dengan terakhir 73 itu ada pada ranking 6 yang sudah betul kemudian ini dijumlahkan semua angka tadi pada tabel itu dijumlahkan sum dari kolom D35 sampai D44 kemudian dicari nilai rata-ratanya jadi D35 sampai D44 oke sekarang ini kita drag ke samping oke sekarang kita hitung dulu tahapan untuk tabel perhitungan korelasi spam yang pertama adalah kita menghitung nilai Rx dikurangi Rx rata-rata ini Rx rata-rata adalah yang ini 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 warna ini warna kuning oke aku tarik nah disini Rx jadi disini kolom Rx ya data pertama dikurangi Rx rata-rata 5,5 5,5 sebelum dienter ini kita kunci dulu tekan F4 baru dienter baru kemudian kita drag ke bawah oke sehingga sehingga diperoleh nilai Rx dikurangi Rx rata-rata jumlahnya adalah 0 ya gitu juga dengan Ry sama dengan Ry dikurangi Ry rata-rata jangan jangan lupa untuk dikunci agar bisa dikopi ke bawah oke setelah itu kita cari Rx minus Rx rata-rata dikuadratkan nah ini Rx minus Rx rata-rata kita kuadratkan di pangkat 2 ntar tinggal dikopi ke bawah oke dan juga pada Ry sama dengan Ry dikurangi Ry rata-rata di kuadratkan pada 2 kemudian di kutat ke bawah nah yang kolom terakhir adalah kita mencari Rx dikurangi Rx rata-rata dikalikan Ry dikurangi Ry rata-rata diperoleh Rx dikurangi Rx rata-rata dikalikan Ry dikurangi Ry rata-rata oke tinggal kita drag ke bawah oke sehingga disini dari tabel perhitungan ini kita peroleh bahwa sigma Rx minus Rx kuadrat itu sama dengan 82 dan sigma Ry dikurangi Ry rata-rata kuadrat itu sama rangkanya 82 dan nilai Rx dikurangi Rx rata-rata dikalikan Ry dikurangi Ry rata-rata sehingga 60,75 sampai disini bisa dipahami ya saya harap paham semuanya kemudian setelah ini kemudian kita cari angka koefisien korelasi sperman tadi atau Rx karena tadi ini karena disini nih anda bisa lihat disini terdapat variable yang datanya sama atau angkanya sama maka nilai Rx dihitung menggunakan persamaan yang panjang ini langsung sama dengan 1 per 10 1 per n n disini 10 ya jumlah ratanya 10 dikalikan sigma Rx dikurangi Rx rata-rata dikali Ry dikurangi Ry rata-rata disini nah ini oke dibagi dengan akar akan kurung buka SQRT akar itu SQRT kurung buka 1 per n per 10 ya dikalikan jumlah dari Rx dikurangi Rx rata-rata dikuadratkan disini ini makanya 82 dikalikan SQRT 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 1 per 10 dikalikan sigma Ry dikurangi Ry rata-rata dikuadratkan oke belum tutup sudah ada yang salah oke diperoleh angkanya 0,741 jadi kalau di angka panjangmu 740854 kemudian nilai langkah berikutnya adalah menghitung nilai T atau T value dimana T itu sama dengan RS dikalikan akar N-2 dibagi dengan akar 1 minus RS kuadrat ya sama dengan RS ini tinggal diklik RS dikalikan SQRT N-2 N-2 itu berarti 10 dikurangi 2 ya dibagi SQRT 1 minus 10 kuadrat nilainya sama dengan 3,12 kemudian yang berikutnya adalah menghitung T-kritis dimana T-kritis itu dihitung berdasarkan tabel ya ini dapat Anda lihat disini yang diperlukan untuk menentukan nilai T-kritis adalah pertama kita perlu menentukan nilai derajat D-max atau DF nya ya berapa kemudian pengujiannya derajat pada derajat kepercayaan berapa dengan pengujian yang apakah searah atau dua arah disini DF nya sama dengan 8 ya N-2 dikurangi 2 tadi 10 x 2 sama dengan 8 kemudian alphanya 0,05 x 6% sehingga diperoleh nilai T tabelnya adalah 2,306 jadi disini DF nya 8 pengujian dua arah dengan nilai alpha 0,05 diperoleh nilai T tabel sama dengan 2,306 ini disini kemudian pengambilan keputusannya disini kalau berdasar klo kita itu berdasarkan nilai T kritis tadi jadi T kritis itu kalau di apa namanya dalam sebuah daerah keputusan untuk distribusi T ini ada yang disebut dengan diagram keputusan daerah keputusan untuk distribusi T dimana T kritis itu adalah merupakan batas untuk menerima H0 dimana H0 itu diterima kalau dia berada kalau apa namanya T value nya itu berada pada beratas plus minus nilai kritisnya atau T kritisnya jadi kalau daerah ini ini minus T kritis batas kanannya itu adalah nilai positif dari T kritis di T kritis 2,36 disini berarti minus 2,36 dan di batas kanannya adalah 2,36 kalau nilai T value nya itu berada di antara ini pada kritis ini maka dia H0 diterima kalau di luar itu maka H1 yang diterima tinggal disini bisa dinyatakan tadi ya nilai T value itu kan 3,12 berarti dia ada di daerah disini pada daerah H0 ditolak dan H1 diterima karena kenapa karena disini T kritisnya 2,36 eh 2,306 T value dia lebih dari 2,306 jadi ada di sebelah kanan ya kalau disini ini saya buatkan fungsi if nya ya jika T value itu lebih dari sama dengan negatif T kritis dan jika T value itu kurang dari sama dengan dari positif T kritis maka H0 diterima dan jika tidak maka H1 diterima disini disini H1 diterima ya sehingga keras kaitannya disini atau dengan cara lain bahwa apa namanya untuk uji apa namanya untuk menguji apakah di angkanya ini dia sangat erat ya 0,74 efisien korelasinya 0,74 itu maka dia bisa dinyatakan nilainya hubungannya dia positif peningkatan nilai motivasi semakin naik motivasinya semakin baik juga kinerjanya kemudian kalau cara lain dengan menggunakan probabilitas uji T dibandingkan dengan nilai alpanya jadi kalau kita apa kalau ini menggunakan tadi nilai T kritis yang kita menghitung T tampil maka ada juga cara yang lain dengan menggunakan nilai probabilitasnya dimana jika probabilitasnya itu lebih dari atau sama dengan derajat kepercayaannya maka 0 diterima dan H1 ditolak namun jika nilai probabilitas itu kurang dari nilai alfa maka H0 ditolak dan H1 diterima tadi di dalam paparan tadi bahwa probabilitas T atau probabilitas uji T itu sama dengan fungsinya sama dengan T dis kurung buka value X atau nilai T kritis nilai T value nya tadi kemudian degree of freedom berarti nilai derajat bebas disini one or two tail karena kita menggunakan distribusi dua arah pengujian dua arah jadi kita pilih dulu oke nilainya 0,01 disini nilai 0,01 itu tentunya dia kurang dari 0,05 ya maka keputusannya adalah H1 diterima atau bahwa terdapat hubungan yang erat secara statistikal memang signifikan nilainya oke demikian untuk analisis Spearman jadi untuk sekali lagi di dalam analisis Spearman atau analisis uji korelasi Spearman itu yang perlu anda pahami yang pertama adalah bahwa disini uji korelasi di sini uji korelasi Spearman itu dilakukan untuk mengetahui hubungan relationship from to variable atau mencari hubungan antara variable dua buah variable di mana Spearman atau peringkat Spearman itu dilakukan untuk data analisis data non-parametrik ya kalau datanya dia parametrik atau terdistribusi secara normal maka kita gunakan korelasi version tapi karena kita di sini datanya tidak terdistribusi secara normal atau secara non-parametrik maka kita gunakan korelasi Spearman peringkat Spearman oke disini kemudian yang kedua bahwa korelasi itu dilakukan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara dua variable dan yang ketiga adalah nilai positif dan negatif disini dia menandakan selain keeratan juga menandakan arahnya sebenarnya kalau dia berkorelasi negatif maka setiap kenaikan variable A itu akan menyebabkan penurunan variable B atau karena itu begitu juga dengan sebaliknya kalau nilainya positif maka dia setiap kenaikan akan menyebabkan kenaikan variable yang lain nah disini pada analisis disini dimana diketahui nilai korelasi experimentnya dia sebesar 0,74 kalau 0,74 kalau kita lihat dari angkanya itu maka dia nilainya sebenarnya sangat cukup erat ya erat kaitannya jadi antara motivasi dengan kinerja itu erat hubungannya atau bisa disebut 74% itu dia mempengaruhi kinerja atau dengan kata lain tadi bahwa kinerja itu dipengaruhi setidaknya 74% oleh motivasi kerjanya dimana dia memiliki hubungan yang positif karena disini angkanya positif bahwa setiap kenaikan kalau motivasinya meningkat maka kinerjanya juga akan meningkat baik demikian untuk pertemuan hari ini untuk selanjutnya barangkali nanti Anda dapat lakukan belajar mandiri di rumah dengan apa namanya menggunakan latihan soal yang nanti akan diberikan kemudian untuk pertemuan hari ini saya ajupkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Pabarakatuh 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 Pabarakatuh